Intro Ngomong-ngomong, ada siapa kagerangan ini? Wah ini ada suster nih Ah biasa dokter, saya suster Galgadot Oh, suster Galgadot ya ampun Suster bawa apa ini suster ini? Oh banyak dokter Ya ini kayaknya yang perlu kita ini tadi banyak mengenai mitos dan fakta untuk kehamilan ya Kita buka ya mulai ya dokter Isa ya Kita akan mulai dari kotak yang pertama, nanti Mikaela dan juga penonton di studio Dan juga pemerintah di rumah pastinya Kita ikutan nebak sama-sama apakah ini termasuk mitos atau fakta Oke? Oke Oke kalau gitu kita langsung buka aja Boleh dibuka suster Galgadot? Baiklah Nah ini kalau makan untuk ibu hamil harus dua porsi itu mitos atau fakta? Fakta-fakta Mitos Mitos atau fakta? Mitos Jawabannya adalah Jawabannya adalah Mitos Ya jadi untuk ibu hamil memang makan kualitasnya itu yang paling penting Jumlah itu juga penting tapi tidak harus menjadi dua kali lipat ya Terutama komposisi karbohidratnya itu bertambah hanya sekitar 20-30% saja dari porsi biasa Kemudian proteinnya juga sama, kemudian lemak dan lain-lain juga tetap sama Tapi tidak menjadi dua kali lipat Jadi itu hanya mitos saja kalau dua kali lipat Penasaran gak sih kenapa kok badannya Mikayla lagi hamil sama ada beberapa orang kok badannya lagi hamil kayak saya gitu membengkak Wah ternyata memang ada macam-macam ya Makanya kalau gitu gimana kalau kita kasih penjelasan nih memang bentuk tubuh pada wanita hamil itu bisa berbeda-beda Betul Jadi memang metabolisme pada wanita hamil itu kan memang berubah pada saat hamil Ada beberapa orang yang memang mudah gemuk, ada beberapa orang yang memang mungkin sebelum Mikayla ini susah gemuk Tetap murus Tetap murus Tapi pas itu pengennya steak terus, jadi aku steak aja terus Makan sayur dong Makan sayur lagi Karbohidratnya bisa dibantu juga dari sayur-sayur yang dikonsumsi Oke kalau begitu, kita lanjut ke pernyataan yang kedua ada di kotak kedua Kira-kira apa ya Suster Gal Gadot Taraaa Nah ini biasa nih Alat make up Cuma alat cat rambut Cuma alat cat rambut Kalau saya katakan ibu hamil tidak boleh menggunakan make up dan mengecat rambutnya, mitas atau fakta? Mitas atau fakta? Mitas fakta Mitas fakta? Mitas fakta? Mitas fakta? Dua-duanya Dua-duanya Militin Kita boleh make up gak boleh ngecat rambut Tapi kan dokter kan Kita kan seorang wanita Harus cantik, cetar, membahana, bahadai Karena kalau gak cantik kan ya gimana kan dok Namanya kita kan di dunia hiburan kan harus gunain make up Masa gak bisa pakai make up sih kalau orang hamil Nah ini nih jadi galau nih ya para wanita hamil nih ya Yang harus tampil cantik Bagaimana dengan penggunaan make up seperti ini dan cat rambut ya Jadi jawabannya adalah Mitas Terima kasih Ya Di mana disitu terjadi proses pembentukan organ-organ janin Jadi kalau bisa memang di tiga bulan pertama itu hindari penggunaan cet-cet kimia Apakah yang disemprot, yang menempel, yang dihirup dan segala macam itu diminimalkan Tapi setelah lewat trimester ke satu itu penggunaan ini boleh digunakan seperlunya Sebisa mungkin kalau masih bisa dihindari sebaiknya dihindari Dan kalau misalnya memang sangat membutuhkan Pilih bahan-bahan yang aman yang berbas dari bahan kimia berbahaya Jadi banyak sekali sebenarnya make up dan juga cat rambut yang aman tanpa zat berbahaya gitu Kalau gak salah cat rambut itu yang paling aman itu dari tumbuhan yang 100% alami Iya benar banget Jadi ditanyakan aja ke ahli yang untuk mengecat rambutnya apakah ini boleh diberikan pada orang-orang yang hamil Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya nih ya sebagai laki-laki Kalau lihat wanita hamil itu gak di make up pun tetap cantik kok Wah Jadi gak usah ribut dengan make up ya tetap poli hamil itu cantik kalau kelihatannya Iya itu matahalat kaki kalau perumpuan gak pede Oke kalau gitu kita langsung aja lanjut ke kotak ketiga Silahkan suster dibuka suster Iya Apa lagi kak itu? Ini teh, ini kopi Iya Nah ini pemisah di rumah nih kalau lagi hamil nih biasanya boleh gak ya minum teh, boleh gak ya minum kopi Nah ini banyak nih yang jadi ragu untuk minum teh dan kopi saat hamil Benar, apakah kafein berbahaya untuk ibu hamil mitos atau fakta? Mitos 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 Ini kafeinnya jauh lebih sedikit ya jadi kalau memang mau mengkonsumsi teh masih boleh tapi jangan terlalu banyak Ya termasuk juga untuk kopi ya jadi kopi ini boleh konsumsi Cuman kopi itu jeleknya dia ada sifat nagih ya adiksin Ya jadi kalau dia minum satu cangkir pengen dua cangkir, dua cangkir pengen empat cangkir gitu ya Baiklah dokter Baiklah dokter Biasa kan harus saya yang buka Baik 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 Ada apakah ini? Oke ini sering banget ya ditanyakan pada ibu hamil ya kira-kira nanas dan tape harus dihindari oleh ibu hamil mitos atau fakta? Mitos Yang bapak-bapak tuh cincang banget fakta Mitos Fakta Banyak yang fakta Ya ini lebih banyak fakta Banyak yang fakta Soalnya tanya untuk makan tape dan nanas ya Makan nanas? Enggak sih aku mau berapa-apa nanas Oh nggak pernah makan nanas Tape? Tape iya tapi nggak sering Tapi kamu suka? Dua-duanya suka dong Jadi kira-kira diperbolehkan nggak buat ibu hamil mitos atau fakta? Mitos kayaknya deh Mitos Mitos Dan jawabannya adalah Mitos Ya jadi kalau selama hamil boleh mengkonsumsi tape, boleh mengkonsumsi nanas tapi jangan berlebihan Terutama tape yang terlalu banyak alkoholnya Jadi alkoholnya sebenarnya yang dihindari Jadi kalau tape yang tidak terlalu beralkohol masih oke Nanas juga jangan yang terlalu matang Jadi itu masih bisa dikonsumsi Masalah dalam jumlahnya secukupnya Kalau pengen icip-icip sedikit gitu ya Ini yang terakhir Kira-kira kotak berisi apakah ini? Suster Saya buka aja ya ke jaman ya Terlalu jauh aku udah Semangka Semangka Emang hamil nggak boleh makan semangka? Nah Siapa yang suka makan semangka? Ya Tapi kali ini nggak berkaitan sama yang harus dikonsumsi atau tidak Tapi kan kita bisa lihat nih Disini ada dua jenis semangka Ada yang membulat Ada yang melanjong Nah Ini berkaitan sama perut ibu hamil Jadi kita tanya dulu nih Bentuk tubuh dan bentuk perut selama kehamilan menentukan jenis kelamin yang dikandungnya? Mitas atau fakta? Mitas Mitas atau fakta ibu? Mitas 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 Evi menurut kamu bener nggak nih? Soalnya saya belum pernah melahirkan Makanya Saya bingung Ya udah saya yang ikutin ibu Kayla aja Jadi jawabannya adalah Mitas Ya sebenarnya bentuk menurut ibu hamil ini tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin Jadi bentuk menurut ibu hamil ini berkaitan dengan berapa tebal kadar lemaknya dan berapa tebal kadar ototnya Ya jadi itu tidak bisa ditentukan model yang kedepan adalah model laki, model yang melebar, model yang perempuan nggak Ya hanya kebetulan saja mungkin pas modelnya seperti itu dan bayinya sesuai dengan yang diduga Ya tapi tidak ada kaitan sama sekali yang pasti dengan pemisahan USG kita bisa lebih tahu laki atau perempuannya Oke itulah tadi beberapa mitos dan fakta yang sudah beredar di masyarakat selama ini Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam otak anda selama ini ya Baiklah kalau begitu saya harus mengucapkan terima kasih banyak untuk Suster Gagadol Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak juga untuk Mikaela Patris Terima kasih Ya kalau ini menjadi panutan ibu hamil nih ya Ya hamil dengan anak punya anak kayak badan hati kurus seperti ini ya Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Dokteros Indonesia selama satu jam Saya Dr. Raisa Bratawas Moro Saya Dr. Boya Bidin Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokteros Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih